Di Guyur Hujan lebat tenda simulasi pencoblosan TPS 13 di desa Padasuka roboh. Sejumlah orang di tenda pun tertimpa tenda. Sementara itu, Ketua KPU Sumedang menyebut telah mempersiapkan mitigasi bencana cuaca ekstrim pada saat pelaksanaan 14 Februari nanti. Inilah video amatir yang memperlihatkan kondisi tenda yang roboh akibat di Guyur Hujan yang cukup lebat yang membuat sejumlah orang yang ada di tenda tersebut tertimpa robohnya tenda. Peristiwa ini terjadi pada saat simulasi pencoblosan pemilu sedang berlangsung di TPS 13 desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Rabu Petang. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini, hanya saja sejumlah orang syok akibat robohnya tenda. Seorang anggota Linmas mengungkapkan saat kejadian hujan cukup lebat sehingga tenda tidak kuat menahan air hujan yang turun dan mengakibatkan tenda roboh. Sejumlah orang yang ada di tenda selamat karena adanya sejumlah meja untuk berlindung. Sebelumnya simulasi pencoblosan berlangsung dengan lancar meski sempat diguyur hujan. Dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, Ketua KPU Sumedang mengaku telah mengantisipasi kondisi pada saat pelaksanaan 14 Februari nanti. Pihaknya telah meminta PPK dan KPPS wilayah Sumedang untuk melakukan pemetaan apalagi lokasinya yang rawan banjir dan khawatir terdampak cuaca ekstrim. Ketua KPU juga meminta pelaksanaan pencoblosan dilakukan di lokasi bangunan permanen. Banjir kami sudah menyampaikan kepada PPK dan PPS sebelumnya untuk melakukan pemetaan lokasi-lokasi yang sebelumnya atau biasanya banjir untuk ditempatkan, dipastikan di titik-titik yang aman dari banjir. Maka kemudian untuk hujan juga kami sudah sarankan pada saat pemetaan TPS, kami sarankan di tempat-tempat yang permanen supaya kemudian lebih aman. Tak hanya cuaca ekstrim, mitigasi bencana gempa juga menjadi perhatian lantaran wilayah Sumedang menjadi wilayah rawan gempa sejak ditemukannya sesar baru di pusat kota Sumedang. KPU juga bekerja sama dengan BPBD dalam hal mitigasi ini. Yanuar Aditya, Sumedang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.